selamat menikmati yaitu air bilas, methylene blue alkohol asam dan karbol pusing kemudian juga ada pipet-pipetnya disini kita juga memerlukan dua tisu dan rak staining serta lidil untuk nanti memanaskan dengan ambil air api dari gonser, juga ada holder kemudian ada dua pensil warna ada pensil warna kemudian ada spitol kertas dan ada apet kemudian untuk langkah pertama adalah kita melakukan cuci tangan dan langkah seperti dianjurkan dari hao seperti ini dan kita memakai apet yaitu yang pertama masker dan yang kedua adalah hand spoon pertama dalam melakukan prosedur Jill Nielsen adalah merabeli objek kelasnya di bagian belakang dengan karan kemudian juga diberikan huruf kemudian kita akan membersihkan objek kelas ini menggunakan tisu kemudian kita sterilkan menggunakan api kita lakukan di api supaya lihat kali kemudian kemudian kita akan mengambil sputum mengambil OC pertama OC yang kita sterilkan hingga warna merah kemudian kita ambil sputum di daerah yang berwarna normal kemudian kita smear misalkan tipis di objek kelas peningkar kemudian kita sterilkan OC nya kemudian kita fiksasi objek kelasnya menggunakan api kalau itu di api 3 kali kemudian kita ambil karbofusin kita berikan karbofusin hingga menutupi seluruh sputumnya kemudian kita akan panaskan menggunakan api kita ambil api dari penceng menggunakan lidi kita panaskan selama 5 menit usahakan karbofusin jangan sangat menguap kemudian selama 5 menit kita tuangkan karbofusin ke rak staining kemudian kita bilas menggunakan air bilas setelah itu kita ambil alkohol asam kita tuangkan hingga warna karbofusin hilang kemudian kita tunggu selama 5 sampai 10 detik kemudian kita tuangkan lagi kemudian kita ambil air bilas sekitar yang kita bilas kemudian terakhir kita ambil methylene blue kita berikan hingga menutupi sebetulnya kemudian kita tunggu selama setengah menit kemudian kita tuangkan juga ke rak staining kemudian kita bilas menggunakan air bilas baik kemudian kita keringkan objek gelasnya menggunakan tisu seperti ini kemudian kita mengamati objek gelas ini dibawa mikroskop dengan berbesar lensa objektif 100 kali dan kita menggambar hasil pengamatan kita akan didapatkan bakteri berwarna merah kumpulan beberapa bakteri berwarna merah dan ada dengan background biru kemudian kita laporkan kemortologinya kita akan dapatkan kemortologi berwarna basil berkentuk basil kemudian kita juga laporkan untuk diagnosis bakterinya ini saya menemukan mikobakterium tuberculosis baik terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati